Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang tentang Imam Malik Kemarin tentang Imam Syafi'i Orang-orang besar Empat madhab ini orang besar Betapa tidak besar Namanya Sudah ratusan Tahun sampai sekarang Masih ada Padahal sudah meninggal dunia Berarti apa? Beliau walaupun sudah meninggal Tapi masih hidup Kan yang hebat begitu Yang buruk yang mana? Masih hidup tapi sudah mati Masih hidup tapi sudah mati Ini yang berapa ini? Masih hidup tapi dianggap Tidak ada Nah kita jangan sampai begitu Bagaimana supaya kita sudah meninggal Tapi di Selalu dikenal Terasa masih hidup Maka berbuatlah sesuatu Maka berbuatlah sesuatu Yang bermanfaat Berbuatlah sesuatu Yang berguna Menjadilah orang Khairunas Anfaunas Ketika sudah tidak ada kita Baru terasa Dibutuhkan Dibutuhkannya kita Menjadilah orang yang begitu Seperti Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Imam Abu Hanifa Rahimahullah Ta'ala Imam Ahmad Ibn Amal Rahimahullah Dan imam-imam lainnya Bagaimana imam Malik Rahimahullah Ta'ala Radiyallah anhu Wa amal imamu malikun Radiyallah anhu Fa in kana aidan muta'alliyan bi'adil khisani Khamsi Fa inna hu qila la'u ma takulu Ya malikun Ya malikun Fi talabir ilmi Ya maliku Fi talabir ilmi Wa amal imamu Wa amal imamu malikun Dan ada pun imam malik Radiyallah anhu Fa in kana aidan Maka jika adalam Beliau pula Muta'alliyan berhias Bi'adil khisani Khamsi Dengan sifat Sifat yang lima ini Kemarin sudah kita jelasin Pada imam syafi'i Fa inna hu qila Maka sesungguhnya Pernah dikatakan La'uka pada imam malik Ma takulu ya maliku Apa yang kau katakan Wahai malik Wahai imam malik Fi talabir ilmi Dalam mencari ilmu Apa Apa yang kau katakan Dalam mencari ilmu Wahai imam malik Fa qala hasanun jamilun Kata beliau Hasan jamil Baik Indah Jadi Kalau mencari ilmu itu Baik Indah Jadi orang yang mencari ilmu itu Baik Indah Orang yang mencari ilmu itu Baik Indah Makanya jangan kotorin Cita-cita kamu itu Perbuatan kita Mencari ilmu Jangan kotorin Dengan Yang Lain Dengan dunia Jangan kotorin Orang mencari ilmu itu Mulia Mereka sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Akan tetapi Perhatikan olehmu Kepada Yang Melazimkan Engkau Min Hinin Tuzbih Dahari Sejak Subuh Hinin Tumsi Sampai Sejak Sore Ketika Sejak Tuzbih Engkau Masuk Subuh Sampai Dengan Ketika Engkau Masuk Sore Falzam Maka Lazimkan Olemu Akan Dia Pagi Dan Sore Lazimkan Itu Pagi Sore Kalau Ngaji Kan Begitu Enak Pagi Pagi Ngaji Kayak begini Pagi Pagi Kita Ngaji Sore Jangan Tidur Pagi Pagi Tidur Jangan Kecuali Kita Kurang Sehat Ya Jangan Tidur Subuh Tidur Jangan Kecuali Memang Kita Begadang Malam Tidur Tapi Itu Juga Ambil Salat Isrok Kalau Mau Juga Tidurnya Subuh Jangan Semalam Sudah Tidur Kemudian Tidur Lagi Jangan Ngaji Untuk Tidur Jangan Tidur Jangan Tidur Dulu Saya Masih Ngaji Sekarang Masih Ngaji Juga Maksudnya Zaman Zaman Seperti Kamu Dulu Sejak SD Itu Ngajinya Emang Pagi Ngaji Pagi Terus MSMP Alia Sampai Kuliah Ngajinya Pagi Subuh Jadi ketika Ada orang Tidur Subuh Itu Heran Kok Subuh Tidur Ya Heran Heran Itu Kayak Orang Heran Apa Heran Belum Pernah Ngelihat Papa Enggak Pernah Tidur Subuh Jadi Jangan Sampai Tidur Subuh Falsam Hu Lazimkan Oleh Mulia Jangan Sampai Subuh Habis Asar Itu Jangan Sampai Tidur Habis Subuh Dengan Habis Asar Kecuali Kita Sakit Lain Lagi Ya Wa Kana Rahimah Allah Ta'ala Fit Ta'zimi Ilmi Dini Mubaligun Hatta Kana Iza Arada Ayuh Haddisa Tawad Dua Wa Jalasa Ala Sodri Firasihi Wa Sarajali Yatahu Wa Stamala Tiba Wa Tamakana Minal Julusi Ala Wa Qorin Wa Aibatin Suma Haddasa Fakilal Lahu Fidhalika Fakala Uhibu An An U'azima Hadisah Rasulullah Sallallahu Masya Allah Wa Kala Wa Kana Dan Adalah Beliau Imam Malik Rahimah Allah Ta'ala Fit Ta'zimi Ilmi Dini Mubaligun Imam Malik Rahimah Allah Ta'ala Di dalam Membesarkan Ilmu Agama Itu Mubaligun Sangat Maksimal Beliau Sangat Mengagungkan Ilmu Agama Subhanallah Beliau Sangat Memuliakan Ilmu Agama Siapa Yang memuliakan Ilmu Agama Insya Allah Ilmu Itu Akan Bertempat Di Dirinya Karena Kita Ini Berjana Ilmu Isinya Bertempat Muliakan Ilmu Hal-hal Yang Berkenaan Dengan Ilmu Ini Apa Muliakan Hormati Ilmu Hargai Ilmu Kita Sudah Punya Ilmu Umpama Jangan Mengotori Mengotori Ilmu Begitu Ilmu Kayak Begitu Makanya Ketika Kita Berbuat Maksiat Padahal Ilmu Kita Banyak Apa Yang Akan Terjadi Pada Ilmu Itu Ilmu Itu Akan Hilang Dia Akan Pergi Dia Terlupakan Makanya Musibah Orang Alim Adalah Lupa Ilmu Kenapa Maksiat Makanya Imam Shafi Minta Kasiat Kepada Gurunya Karena Lupa Lupa Mulo Jangan Maksiat Ini Maksiat Imam Shafi Dengan Kita Beda Ya Ya Beda Kalau Beliau Lupa Allah Ingat Allah Lupa Itu Udah Lama Beliau Udah Dosa Banget Kalau Kita Belum Ya Min Hasalat Al Abra Wasayiat Al Muqrubin Seperti Pula Kita Menghormati Ilmu Menghargai Ilmu Ini Kitab Ini Kitab Jangan Pernah Kita Taruh Begini Di Atas Ini Kitab Jangan Begini Taruh Sini Innalillahu 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 Rajim Namanya Menghargai Hargai Ini Kitab Tafsir Ini Kitab Fikir Tafsir Di bawah Fikir Ini Juga Enggak Menghargai Tafsir Di atas Di bawah Di bawah Hadis Di bawah Kitab Yang lainnya Begitu Di antaranya Imam Malik Bagaimana Di antara Beliau Memuliakan Ilmu Sehingga Apabila Imam Malik Iza Aroda Apabila Ingin Ayuhad Ingin Mentahdiskan Suatu Hadis Suatu Ilmu Tawal Doa Beliau Berudu Jadi Kalau Kita Ngajar Jangan Sampai Enggak Berudu Apalagi Tidur Jangan Sampai Jangan Sampai Lagi Ngaji Bobo Jangan Kita Mencuekin Ilmu Kecuali Tadi Habis Kuli Abis Apa Abis Ngecor Ya 200 Meter Wah Baru Cape Abis Gali Sumur 6 Meter Cape Diwajarkan Tadi Kalau Tadi Habis Tidur Sekarang Ngaji Tidur Lagi Innalillah Wa Inna Illa Ya Raci Un Itu Namanya Tinggal Ilmu Itu Namanya Cuekin Ilmu Ditinggal Tidur Kira Kira Marah Gak 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 Ngomong Ditinggal Tidur Astag Gimana Kira 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 Kita Kesel Enggak Sambil Tak Jangan Begitu Itu Enggak Menghargai Ilmu Hargai Ilmu Beliau Udu Kalau Kita Ngantuk Udu Ngantuk Udu Biar Apa Kita Melakukan Itu Biar Ya Kita Menghormati Ilmu Menghargai Ilmu Ta'zimkan Ilmu Yakin Nanti Apa Yang Ilmu Punya Akan Diberikan Kepada Kita Mana Keberkahan Ilmu Berkah Ilmu Ada Orang Yang Ilmunya Enggak Begitu Banyak Tapi Berkah Banyak Dipakai Orang Yang Idealnya Si Ilmunya Banyak Dipakai Orang Ini Dia Ta'zim Wajal Sa'al Sa'dri Firasi Dan Beliau Duduk Di Depan Maksudnya Di Di Atas Hamparannya Permadani Yang Beliau Duduk Wajal Jaliyah Tahu Dan Beliau Sisir Akan Jenggotnya Supaya Rapi Jenggotnya Panjang Berarti Beliau Ya Nggak Mungkin Disisir Kalau Pendek Kayak Ini Kan Pendek Nggak Mungkin Disisir Lagi-lagi Fikir Lihat Keadaan Maksudnya Mungkin Disisir Juga Anas Sisir Jenggot Dulu Ngikutin Imam Malik Jenggotnya Mada Nggak Ada Jenggotnya Nggak Bisa Disisir Jadi Beliau Sampai Menyesir Jenggotnya Dulu Baru Mentahdiskan Ilmu Kalau Kita Bajunya Biar Rapi Ini Baju Yang Bukas Tidur Semalam Udah Ada Ilernya Bau Lagi Apalagi Sampai Gurunya Kebauan Juga Bau Apaan Ini Itu Enggak Ta'zim Ilmu Dan Beliau Menggunakan Minyak Wangi Kalau Kita Lagi Enggak Puasa Minyak Wangi Pakai Minyak Wangi Pakai Minyak Wangi Pakai Minyak Wangi Pakai Minyak Wangi Kecuali Kita Lagi Puasa Pakai Minyak Wangi Imam Mali Pakai Minyak Wangi Kenapa Untuk Mentakzimkan Ilmu Jadi Bukan Karena Untuk Dicium Orang Bukan Kita Kan Pakai Minyak Wangi Supaya Dicium Orang Wangi Bukan Itu Lita'zimil Ilmi Karena Menghormati Karena Mengagungkan Karena Memuliakan Ilmu Lihat Kalau kita Dimuliakan Senang Enggak Senang Enggak Kira-kira Senang Kira-kira Kita akan Malas Enggak Kemuliaan Pemulihan Dia Kepada Kita Kita akan Malas Ilmu Pun Begitu Jadi Ketika Kita Memuliakan Ilmu Insyaallah Nanti Ilmu Akan Mulihakan Kita Apa Ilmu Akan Berikan Keberkah Kepada Kita Kenapa Mau Ngaji Kenapa Menghadap Ilmu Kenapa Pengen Ormat Ilmu Kenapa Pengen Tanzimkan Ilmu Subhanallah Berarti Walaupun Sendiri Kita Mutolak Kenapa Mau Mutolak Subhanallah Turun Kemerkahan Ilmu Merasa Dihargain Ilmu Juga Makhluk Ilmu Juga Makhluk Makhluk Wasta'amalat Tiba Beliau Memakai Minyak Wangi Wata Makhkana Minal Julus Ya Ala Waqarin Wa Yabatin Dan Beliau Tetap Daripada Duduknya Dalam Keadaan Waqar Tenang Haibatin Haibat Wibawa Beliau Duduk Dengan Tenang Dengan Penuh Kewibawaan Kalau Tenang Jangan Tengok Kiri Kanan Jangan Tengok Belakang Depan Dikit Dikit Orang Ngaji Dia Begini Ini Enggak Waka Enggak Haibat Jadi Haibat Tenang Kalem 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 Jangan Kekedigan Mulu Dalam Apa Rangka Menghormati Ilmu Mentakzimkan Ilmu Lihat Kalau Kita Ingin Menghadap Orang Yang Mulia Kiai Umbama Yang Bagus Itu Kaga Bisa Diam Atau Diam Tenang Diam Tenang Kenapa Menghargai Kiai Ulama Apalagi Ilmu Menghargai Ilmu Tenang Bukan Tenang Tenang Tidur Bukan Tenang Tenang Perhatikan Takzimkan Ilmu Muliakan Ilmu Karena Ilmu Juga Makhluk Maka Nanti Ilmu Pun Akan Balas Kepada Kita Apalagi Termasuk Pula Datang Sebelum Waktunya Menunggu Menantikan Ilmu Sebelum Ngaji Sudah Hadir Jangan Sampai Belum Ngaji Hadir Belum Sudah Ngaji Lama Baru Hadir Apalagi Sampai Tidak Hadir Dan Dia Berusaha Untuk Selalu Masuk Kita Ngaji Masuk Nanti Nanti Pernah Pernah Kita Tidak Masuk Terus Masuk Nanti Akan Diberikan Nama Allah Ilmu Kepada Kita Suma Haddaza Kemudian Barulah Beliau Mentahdiskan Hadis Ilmu Tentang Demikian Itu Beliau Ditanya Lalu Beliau Menjawab Jadi Beliau Ditanya Kenapa Wahai Imam Malik Engkau Seperti Itu Apabila Engkau Ingin Mentahdiskan Suatu Ilmu Suatu Hadis Engkau Udu Dulu Apabila Engkau Pengen Mentahdiskan Suatu Hadis Pengen Menceritakan Menjelaskan Suatu Ilmu Kamu Duduk Dengan Tenang Kamu Sisir Itu Jenggot Kamu Kamu Pakai Minyak Wangi Kenapa Begitu Wahai Imam Malik Beliau Menjawab Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Aku Suka Bahwa Aku Mengagungkan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Ya kan Kalau kita Baca Kita Ada Hadis Rasul Apalagi Al-Quran Aku Ingin Mentaazimkan Itu Makanya Aku Pakaian Bagus Satu Redaksi Beliau Diceritakan Pakai Imamah Pakai Baju Yang Bagus Kenapa Begitu Ini Ingin Mengagungkan Hadis Rasulullah Assalam Jadi Jangan Kita Suzan Kepada Orang Pakai Bajunya Baik Bagus Pakai Waju Gamis Pakai Imamah Pakai Sorban Jangan Bilang Sambung Amat Baru Segitu Bukan Begitu Apakah Kita Tahu Di Hatinya Boleh Jadi Beliau Itu Ingin Ta'zim Kan Ilmu Berpakaian Yang Baik Yang Bagus Yang Rapi Bukan Sombong Sombong Maka Oleh Karenanya Jangan Kita Suzan Kepada Orang Jangan Kalau Kita Suzan Kepada Orang Menandakan Hati Kita Jelek Buruk Sekarang Wa Kala Malikun Berkata Imam Malik Al Ilmu Nur Ya Jal Wah Hais Shia Ilmu Itu Nur Allah Jadikan Dia Sekiranya Kehendaki Jadi Ilmu Itu Nur Allah Jadikan Itu Ilmu Sekiranya Kehendaki Kepada Siapa Yang Allah Kehendaki Akan Dikasih Siapa Yang Menghargai Menghormati Ilmu Dia Dikasih Ilmu Yang Manfaat Lihat Ibnu Hajar Kisahnya Itu Ibnu Hajar Al-Asqorani Lama Belajar Terus Nggak Dapat Dapat Terus Belajar Jadi Pelajaran Kenapa Ada Batu Ya Ditimpa Pakai Air Pecah Lama Lama Makanya Beliau Disebut Dengan Ibnu Hajar Aturan Pulang Beliau Nggak Mau Belajar Akhirnya Beliau Balik Lagi Belajar Jadi Hebat 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 Luar Luar Biasa Kenapa Dia telah Diuji Dan Lulus Ujian Itu Sama Sama Ibnu Hajar Telah Lulus Ujian Jangan Kamu Katakan Cemen Yang Begitu Ya Kagak Naik Di bawah Gua Belum Tentu Boleh Jadi Paling Tinggi Nanti Satu Saat Boleh Jadi Kemarin Itu Ujian Kesabaran Walaupun Dia Nggak Naik Walaupun Dia Bodoh Tapi Dia Penuh Kesabaran Dia Tetap Ngaji Itu Ujian Dia Dia Lulus Ujian Yang Berhenti Nggak Lulus Ibnu Hajar Beliau Nggak Berhenti Terus Walaupun Nggak Bisa Diuji Lulus Kita Kan Bilang Begitu Belum Belet Hebatan Gua Itu Ujian Jangan Selalu Kita Pandang Orang Hina Jadi Ilmu Itu Nur Allah Berikan Perhatiin Perhatiin Ta'uzim Kan Walaise Bikasati Riwayati Ilmu Itu Bukan Dengan Sebab Banyak Riwayat Gua 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 Bukan Hanya Itu Amalin Ilmu Itu Diamalin Maka Ketika Kita Amalin Dapat Bonus Dapat Bonus Man Amila Bima Alima War Rasulullah Ilma Malam Ya Siapa Yang Muamalkan Apa Yang Dia Udah Tahu Maka Allah Akan Kasih Dia Itu Ilmu Yang Dia Belum Tahu Dikasih Bonus Pengamalan Ilmu Ini Ini Nggak Diamalin Malah Dilawan Diterjak Napsunya Dikerjain Diturutin Mana Mau Ilmu Sama Kita Nggak Mau Amalkan Amalkan Ilmu Walaupun Sedikit Apalagi Banyak Subhanallah Akhlaknya Bagus Apalagi Sampai Diakuin Amalkan Ilmu Kita Terus Jadi Bukan Banyak Riwayat Bukan Berarti Nggak Boleh Banyak Riwayat Bukan Itu Bukan Bukan Begitu Maksudnya Wa Azal Ihtiramu Wat Taukiru Yadulu Ala Kuwati Ma'rifati Bijaladillah Ta'ala Ini Penghormatan Sama Taukir Juga Penghormatan Yadulu Menunjuki Ala Kuwati Ma'rifati Atas Kuat Mengenalnya Imam Malik Itu Bijaladillah Ta'ala Dengan Keagungan Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Kita Contoh Kita baca Mana Seorang Ulama Buat Apa Buat Kita bisa Mencontohnya Kita bisa Menirunya Oh Begitu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mudah-mudahan Kita bisa Menirunya Ya Mudah-mudahan Allah berikan Kita Ilmu Yang Manfaat Ilmu Yang Barokah Dan Kita Menjadi Orang Yang Selalu Mendengar Nasihat Orang Yang Diberikan Selalu Taufiq Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Jauh Daripada Memperturutkan Nafsu Walaupun Hanya Sebentar Amin Ya Rabbala Alamin Wallahu Alamin Sawab Wa Amma Idaratuh Irodatuh Wajah Allah Ta'ala Bililmi Wallahu Alamin 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 Terima kasih.